Terima kasih. Zona kan gak macet loh jalanannya. Sekolahnya dalam jangkalan kaki itu. Kalau untuk di pusat Jakarta ya, kalau di sini, di daerah-daerah, ujungnya petonggo. Pacarnya tetangga-tetangga lah. Saya datar kan karena zona. Tapi kalau gak mau ikut itu ya swasta, pondok gitu aja. Anak saya gak ada yang sekolah di negeri, pondokin semua. Jadi gak terlalu terpengaruh dengan kebijakan ini. Pak, itu anak baru itu udah dibagi-bagi kelasnya? Ya kan udah datanya udah masuk, udah dibagi kelas. Cuma disuruh pak kamar tergabung-gabung aja. Ini ada tamu, polisi. Ya kalau misalnya dari kemarin dikelirkan, itu kan tetap bisa ditambahkan baru di print. Nah ini mungkin kemarin belum ngelink, jadi orang udah nge-print. Mungkin kasihan anak-anak itu nanti dia merasa namanya gak ada. Iya. Di siapa? Pak, ini anak lama temu juga. Temu waktu hari tamis itu aja ya? Iya, harus langsung final. Rumah dunia ini hari gak tau rumahnya. Lagi setemu juga rumahnya. Di dalam. Di dalam sini? Memang awal itu memang saya udah ini peserta sama Buk Moon. Buk Moon, waktu benar-benar itu. Tolong Pak, Bu, sampai sama Pak Kamar. Rupanya kan libur posisi kan, guru-guru kan? Iya, guru-guru. Bukan gak sampai yang balas kalau juga ngilang? Iya, waktu Pak Kamar bilang, kadang-kadang milah, semua. Karena kalau mau diikutin kan gak muat sekolahnya, mau kayak gitu. Benar, Pak. Gak ada gunanya tes itu lagi kan. Orang kerja keras tes itu berapa hari begitu. Ini tambahin terus kan, mau taruh di mana. Jujur-jujurin. Pastinya orang tua yang menyadari loh, sekolah itu punya keterbatasan dia tampung. Terus zaman sekarang kan udah transparansi gitu. Seandainya ketahuan yang lain kan itu jadi masalah. Mending sekolah dulu tempat lain, nanti pindah. Kalau ada tempat juga. Itu cara-cara lama. Sekolah itu sekarang udah bagus semua kok. Swasta-swasta juga bagus. Bayar juga gak seberapa. Jadi anak saya itu ada zona-zona itu. Gak pentap-petap. Itu kata-kata disini. Sampai-sampai. Zona itu malah bagus. Dia ngerti. Kenapa? Pas itu udah dikirim video. Tapi pas mau nge-kampauin, kata-kampauin gak bisa telfon sekarang. Oh. Yaudah. Yang penting itu udah dibuka. Apa? Iya, udah dibuka. Udah di-share ke grup. Enggak loh. Di bawahnya itu ada formulir itu. Udah diisi. Oh. Kalau di-buka tadi belum diisi pak? Ya diisi aja. Oh. Jadi diisi. Jadi dibuka YouTube channelnya. Klik share. Terus nanti kan ada di situ tulisan apa. Paste kan link video di sini. Paste di situ. Habis di-share ke grup? Enggak. Nah itu dengan sendirinya masuk. Siapa? Iya. Gak ngetahui yang lain yang belum? Siapa? Kamu udah belum? Saya udah bikin videonya tinggal diisi formulir. Saya udah bikin video tinggal diisi formulir. Iya isi formulir. Iya pak. Yoi.